kebun durian viral cek hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar bunda semuanya semoga siap selalu bahagia selalu dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya amin oke bunda kali ini aku lagi berada di durian montong kebun durian yang lagi viral banget ya bunda dan disini kalian yang pecinta durian wajib kesini nih bunda karena apa? karena disini banyak macam duriannya dan bisa makan di tempat bisa dipesan dulu oke baiklah bunda disini aku mau kasih tau lokasi jalannya itu ya bun biar kalian gak nyasar nah disini aku udah sampai disimpan granit dan disini aku bawa bekal juga ya bun karena anak-anak itu kalau di mobil pengennya makan apalagi si argi ya oke bun gak kerasa kita sudah sampai nih di persimpangan jalan yang mau arah ke kebun duriannya dan disini kami berhenti sebentar karena memastikan itu benar jalannya apa tidak ternyata benar nah itu ya bun ada simpang belok ke kanan nah disitu kita masuknya tapi ada lagi jalan lain di depan tapi kalau lewat sini lebih dekat kata orang-orang ya bun karena kami juga baru pertama kalinya ke kebun durian viral ini nah banyak banget mobil susah nyebrang kita tungguin dulu bentar nah belok tuh belok kesini ya bun nah terus itu jalan terus terus nanti kita tanya-tanya juga sama orang ya bun karena kita kan baru pertama baru perdana kali kesini jadi kita mesti bertanya sama orang biar gak kesasar biar gak sesat ya bun karena ada pepatah yang mengatakan malu bertanya sesat di jalan dan masuk ke dalamnya itu kurang lebih 2 kiloan gitu ya bun nah ini nanti kita beloknya ke kanan ya bunda terus itu lanjut lagi ada persimpangan tugu disitu bun terus itu kami gak tau harus beloknya kemana lurus atau belok kiri jadi kami berhenti sebentar tanya lagi sama warga di sekitar ternyata beloknya ke kiri bunda nah ini kami udah belok ke kiri oke lanjut lagi perjalanan dan ini jalannya agak berlobang-lobang ya bun maklumlah kami masih jalan tanah gitu dan gak lama kemudian kita pun sudah sampai di kebunduriannya nah ini lokasinya sebelah kiri ya bun tuh udah kelihatan pagarnya udah kelihatan daunnya langsung aja kita masuk yuk nah inilah kebunduriannya ya guys nah tuh masuk dulu lanjut lagi kita lihat-lihat masya Allah duriannya itu rendah-rendah banget bisa digapai oleh tangan ya kan tapi gak boleh dipegang bun ini aku pegang bikin gak apa-apa ya kan karena disini aku posisinya belum tau kalau duriannya gak boleh dipegang taunya itu pas waktu ke atas ada bacaan durian gak boleh dipegang disini aku foto-foto dulu bunda tuh masya Allah seneng banget dan kata petugas yang jaga disitu bun duriannya ini luasnya itu 4 hektare bun jadi luas banget ya kan isinya itu durian semua disini macam-macam duriannya ada durian montong musangking dan lain-lainnya bun nah itu duriannya satu biji besar banget tebal banget kulitnya ya aku penasaran banget isi di dalamnya tapi katanya belum boleh belum matang belum boleh dibeli dan disini kami keliling dulu ya bun jadi buat bunda-bunda yang mau berkunjung ke kebun durian viral ini masuk ke kebunnya itu gratis ya bun gretong dan kalau kita mau ke kebun durian ini kalau mau makan duriannya itu sistemnya pesan dulu bunda karena gak ready stock ya karena duriannya ini masih banyak yang mentah dan panennya itu lagi di bulan Februari itu pun kalau bunda mau harus pesan dulu melalui petugas yang bekerja disitu bunda gitu katanya ya bun nah lanjut lagi kita keliling-keliling lagi bunda nah disini aku gak tau nih nama duriannya apa tapi duriannya itu modelnya lonjong-lonjong gitu ya bun nah disitu ada rumah yang punya ya bun sama rumah yang pekerja disitu dan insyaallah pemandangan yang luar biasa ya bunda nah disini aku ngeliat duriannya rapat banget buahnya dan itu tuh memang rendah banget ya ini duriannya masih mentah ya bun dan masih kecil-kecil kalau udah masak itu kata yang punya itu besar kayak yang pertama tadi aku video ya bun nah itu dia bacaannya jangan dipegang jadi kami gak tau ya tadi yang pertama dipegang tapi gak apa-apa lah kan tapi gak jatuh buahnya walaupun dipegang lanjut lagi kita ke depan ya bun dan disini sudah ada suami aku lagi nungguin dan disana masih luas lagi ya bun dan sebelah kiri itu rumah yang punya kebun durian bun dan aku mau ajak suami keliling lagi nah disini ada buah durian yang satu kilonya ini 50 ribu bun kalau model durian yang kayak gini dia harganya itu bervariasi ya bun ada yang 200 ribu per kilo 70 ribu per kilo dan 50 ribu per kilo kalau yang ini yang 50 ribu per kilonya bun jadi kalian bisa pilih yang mana-mana cuma sistemnya itu pesan dulu ya bun dan disini rata-rata duriannya itu berbuah ya bun berbuah dan buahnya itu lebat-lebat oke bun lanjut lagi kita ke pohon yang lainnya ya dan ini pohonnya yang agak jauhan dikit dari tempat tadi ya bun dan masya Allahnya itu buahnya juga lebat banget ya bun dan rendah-rendah banget itu bisa dipetik ya kayak mangga nah lanjut lagi bun disini aku perginya gak sendirian ya bun aku tuh perginya sama keluarga dan juga sama temen-temen aku nah bun kelihatan gak di setiap pohon duriannya itu ada lobang lobang apakah itu lobang buaya kak itu he he ternyata lobangnya itu tempat penyimpanan pupuknya ya bun biar lebih awet lebih tahan lama oke lanjut disini aku udah di atas pohon aja nih bun masya Allah temen siapa itu udah manjat aja dia ya mentang-mentang duriannya rendah main panjat-panjat aja tuh si pohon durian dan enak banget bun di atas pohon durian bisa foto-foto ternyata beginilah kalau naik pohon durian dan ini aku perdana panjat pohon duriannya bun karena apa karena duriannya itu emang serendah itu ya bun jadi enak banget buat dipanjat oke bunda inilah pose-pose manja kami waktu di kebun duriannya ya nikmatin ya bunda semoga suka dengan foto-foto pose-pose video-video yang aku upload dan terima kasih banyak buat bunda-bunda yang udah nonton sampai selesai yang udah sering support video aku makasih banyak ya bunda semoga sehat selalu nah bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan dilihat sampai habis ya bun foto-fotonya selamat menikmati wabarakatuh 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 Terima kasih.